Lihat bawahnya Bagus kan? Nanti kita balik lagi ya Nah ini udah kita balik Nanti baru dingin Baru kita potong ya Kita lihat gimana hasil di dalamnya Nah ini kita potong ya Kita lihat Ini udah dingin Wow bagus sekali Lihat Bagus sekali ini Lembut sekali Ini gak kering Enak Ini mentega 200 gram Kita cairkan Gula 200 gram Tepung terigu 220 Pakai tepung apa saja boleh Yang penting tepung terigu 220 gram Ini telurnya 6 butir Nanti kita ambil semua ya 6 butir ini Ini tadi saya timbang 430 gram Nah kita pakai ini Sedikit SP atau TBM Kita pakai segini aja ya Supaya lembut dia ya Nah ini 6 butir Nah ini 6 butir Nah ini kita mix Masukkan di gulanya Ini dengan kesempatan tinggi ya Kita mix lebih kurang 5 menit Nah ini udah 5 menit Bulanya udah cair Kita masukkan Is peri Kita mix lagi 5 menit ini ya Sampai berwarna Nah ini tepungnya Nah ini tepungnya Nah ini tepungnya Nah ini udah rata Ini kita bagi 2 dulu ya Baru kita tambah mentega cairnya Nah ini kita aduk dulu Nanti kita bagi ya Kita aduk dulu Nah ini Kita bagi 2 Yang ini kita tambah mocha Nah ini kita bagi ya Nah ini kita bagi ya Ini baru kita tambah menteganya ya Kita bagi 2 juga menteganya Nah ini kita tambahkan disini setengah Ini setengah lagi kita tambahkan di mocha ya Nah ini kita tambahkan disini setengah Nah ini udah tercampur apa Kita susahkan disini setengah Kita susahkan disini setengah Kita susahkan disini setengah Nah ini amal ta Oke kita tambahkan disini setengah Oke kita tercampur rata Kita letak di Apanya loyangnya Soyangnya udah kita oles mentega Sama tepung ya Nah ini Kita masukkan seperti ini Setengah Kita masukkan gini Ini kita tuangkan juga di atasnya Kita tuangkan Nah ini kita masukkan lagi Nah ini kita masukkan Nah ini kita masukkan ini sudah selesai saya mau bikin sedikit coraknya ini sudah selesai kita panggang ini tadi sudah kita panas ini kita tidak pakai api atas dulu karena saya tidak mau retak di atasnya saya mau mulus atasnya kita pakai api bawah dulu nanti baru pindah ke api atas ini kita pakai api 250 250 derajat api bawah saja nah lihat api bawah saja api bawah saja ini kita panggang sekitar 20 menit dulu nah ini sudah 20 menit kita bikin api atas bawah atas bawah tetap saja kita bikin segini ya karena saya rasa open siding tidak begitu panas nah kita kita bikin lagi sekitar 8 sampai 10 menit api atas bawah nah ini sudah 10 menit api atas bawah tadi kita tes pakai tusuk gigi ya kita lihat pakai tusuk gigi nah berarti sudah matang ya ini sudah boleh kita keluarkan ini sudah boleh kita keluarkan lihat bagus sekali nanti ini sudah agak dingin baru kita keluarkan ya bagus sekali harum terima kasih